Halo, it's me Aprila dan Nisa Saya akan membuat pancake Jepang Sovel pancake namanya Teksturnya lembut dan fluffy Yuk, kita buat sama-sama Pertama-tama, kita siapkan dulu bahan-bahannya Bahan-bahannya sangat mudah Sudah lho, didapatkan di rumah kalian masing-masing Dan ini dia bahan-bahannya 35 gram tepung terigu 2 sendok makan gula pasir 1,5 sendok makan susu cair 1,5 sendok teh baking powder 1,4 sendok teh vanili bubuk 2 butir telur ayam Dan untuk toppingnya Gula halus dan madu rasa Madu rasa dan gula halusnya secukupnya saja Dan selanjutnya, mari kita membuatnya Mari kita buat sama-sama Yang pertama, pisahkan putih telur dengan kuning telurnya Kemudian, kocok dengan menggunakan mixer dengan kecepatan yang pelan Setelah kuning telurnya tercampur dengan rata Kemudian, masukkan susu cair Setelah putih kuning telurnya tercampur dengan rata Dan susu cairnya Kemudian, ayak tepung terigu Sesudah diayak Masukkan baking powder Lalu Kocok lagi hingga rata Kemudian, kocok kembali Dengan kecepatan sedang Terima kasih kerana menonton! Oh iya Tip-tipnya Yaitu Jangan terlalu lama pengocokannya Kemudian Masukkan Seperti-seperti Yang bisa digaip Seperti-seperti Seperti-seperti Terima kasih kerana menonton! Setelah seperti ini Kemudian, matikan mixer Seperti ini ya Putih telurnya Mengental seperti ini Kemudian Campurkan putih telur Kedalam kuning telur Sedikit saja ya Dan Aduk Saya akan menikmati Kedalam 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 Terima kasih kerana menonton! , Sampai jumpa Diambung Kedalam setelah seperti ini masukkan kuning telur yang ini ke dalam putih telur campurkan ke dalam kemudian aduk lagi sampai rata ya setelah semuanya antara putih telur dengan kuning telur tadi tercampur dengan rata kemudian cetak adonan pertama-tama panaskan teflonnya terlebih dahulu dengan menggunakan api yang kecil dan menggunakan minyak goreng menggunakan api kecil ya setelah itu apabila teflonnya udah panas masukkan pancake yang tadi 3 sendok ya cetakannya 3 sendok setelah 2 menit tambahkan lagi adonannya kemudian tambahkan lagi sesuai selera ya dan tutup lagi tunggu sampai 4 menit setelah itu balik adonannya setelah 4 menit angkat adonannya ya dan ini dia hasilnya terakhir kita akan merias adonannya sekarang kita akan merias adonannya atau mendekornya yang pertama disini ada pancake nya dilapisi lagi dengan pancake yang satunya dan dilapisi lagi seperti ini kemudian beri topping gula bubuk cukup taburkan di atasnya gula bubuknya secukupnya saja ya sekarang kita akan menghias pancake nya pertama saya akan membuat toppingnya yaitu dengan gula halus kemudian kemudian madu dan ini dia pancake nya oh iya mau pintar masak berbisnis dan mempunyai pengalaman yang bagus di bidang bisnis dan kuliner jangan lupa ya untuk para siswa siswi untuk daftar kuliah BISMA bisnis jasa makanan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta selain itu kuliah di BISMA sangat bermutu loh dan lulusannya kita bisa kerja di hotel sebagai chef pebisnis kuliner yang unggul dan menjadi ahli gizi makanan juga bisa loh kuih daftar di BISMA Universitas Ahmad Dahlan sampai jumpa di video selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati